hi guys welcome back my youtube channel yeay balik lagi di channel Arafa Rianti dan kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari Google nih Google ini tuh apa aja bisa ditanyain guys dan kalian itu bisa dijawab lewat Google tapi aku pengen ngejawab pertanyaan Google langsung ke narasumbernya itu aku sendiri Oke yang pertama di sini tuh ada Bagaimana Arafa Bagaimana Arafa bagaimana Arafa dan aku enggak begitu tahu ini pertanyaannya apa aja yang sering terjadi di Google coba kita lihat dari yang pertama subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet bagaimana Arafa menghadapi haters Bagaimana Arafa menghadapi haters mau nggak mau harus dihadapi ya mungkin karena gua public figure kali ya jadi hatersnya lebih banyak tapi kalau gua nggak public figure menurut gua orang-orang kayak komunitas atau enggak eh orang-orang yang kayak punya pacar terus pacar itu dulunya punya mantan mungkin mantannya juga jadi haters gua gitu suka nggak suka lu gua gua nggak suka sama lu gara-gara lu tuh udah ngerebut cowok gitu-gitu pasti ada aja ya gak sih padahal kita belum kenal satu sama lain belum pernah ngobrol belum pernah sharing bareng makanya guys jangan jadi haters Bagaimana caranya iya ya harus dijalanin aja karena kalau nggak dijalanin ya hidup kita masing-masing siapa ngerti pak teruslah berkarya karena dengan begitu kalian bisa menikmati hidup dan menyenangkan orang banyak oke guys lanjut pertanyaan yang kedua bagaimana Arafa kuliah dan kerjanya kuliah nggak lulus-lulus kerja nggak tinggi-tinggi ah nggak tahu lah permasalahan hidup ya kan kuliah jadi aku tuh udah semester 10 tapi nggak lulus-lulus masih tahap skripsi tapi masih di bab 1 aja terus kerjanya masih sekarang apalagi social distancing kayak gini ya kita harus berjarak jadi aku nggak nggak ada kerjaan nggak ngambil kerjaan gitu yaudahlah lanjut bagaimana Arafa membuat materi stand up ternyata Google ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya bagaimana cara membuat materi stand up caranya yaitu ditulis yang pertama karena kalau nggak ditulis cuma di otak doang nanti lupa besokannya kemarin materi gue yang stand up apa-apa ya ah kayaknya nggak lucu deh nggak lucu ditulis aja pun kita nulis nih besokannya nggak lucu besokannya nggak lucu juga ini kayaknya pas hari pas gue nulis kok berasa lucu banget ya ternyata hari kedua hari ketiga nggak ada lucu-lucunya hahaha kadang-kadang kayak gitu nah bisa jadi kita nulisnya tapi nggak usah dibuang yang hari pertama itu kayaknya kita harus yang namanya kombut jadi kita harus misalnya kita mau sharing materi kita ke orang yang lebih ngerti stand up gitu nanti kita sharing kombut itu namanya nanti sama mereka bisa ditambah-tambahin dibantu melulusin kemana kemana-kemananya gitu guys jadi dibikin lucu gitu sama mereka nanti pas dibaca ah lucu ya gitu lanjut dimana Arafah tinggal dimana Arafah tinggal sekarang di rumah besok di apartemen besoknya lagi tinggal di tinggal di rumah sama kamu tapi enggak tahu sih kamu nya siapa ha ha udah lah berkhayal aja dulu dimana Arafah sekarang di rumah di rumah kita sendiri dimana Arafah tempat untuk Arafah bersembunyi cari tempat sembunyi dimanakah aku bisa sembunyi kayak lagu siapa ya di mana ya tempat bersembunyi enggak ada karena mau dimanapun kita bersembunyi pasti ada Allah yang melihat kita tidak bisa bersembunyi guys sekuat apapun dimanapun di kulkas seketahuan di lorong-lorong pasti ketahuan di pipa pasti ketahuan udah jangan bersembunyi apalagi ketika kamu ditagih utam sama temen kamu lanjut apa sekarang apa apa yang bisa dilakukan Arafah aku bisa menyenangkan hari-hari kamu aku bisa membuat hari-hari kamu menjadi lebih baik aku bisa menanam padi aku bisa menanam cabe aku bisa enggak memasak tumbuh-tumbuhan hehehehehe apa Arafah lulusan Uwin bukan enggak belum apa ada Arafah ada apa Arafah apa ada Arafah apa ada Arafah ada 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 nih disini ada aku disini walau dia kini telah lama di hidupmu namun sampai kini tak bahagiakan kamu lupakan semuanya tinggalkan saja percuma siapa pacar Arafah siapa pacar Arafah ada ada pokoknya dia laki-laki dan dia ya begitulah pokoknya pokoknya aku tuh ah suka dah pokoknya sama dia siapa artis idola Arafah yang pertama itu kalau artis Indonesia ya ah Raffi Ahmad karena aku nggak tahu kenapa Raffi Ahmad tuh fansnya tuh banyak banget dari mulai ibu-ibu ibu aku suka dari mulai anak remaja adik aku suka aku anak-anak sampai orang tuh sampai nenek-nenek ini banyak yang suka sama dia heran ya terus dia tuh di youtube semuanya ada dia kalau ada dia pasti trending nah kenapa aku jadi suka banget sama dia terus abis itu dia tuh artis paling ramah pokoknya paling baik lah menurut aku paling-paling yang keren lanjut siapa yang menguatkan Arafah diri aku sendiri jeng-jeng-jeng aku kuat dan bisa menguatkan karena aku anak diskut yang menguatkan aku aku sendiri karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk menguatkan kita kan jadi aku pernah lagi sedih-sedih ya terus temen aku bilang gini karena aku cerita sedih-sedih banget lagi terus kata temen aku gini ya ilah fa lu mah masih mending enak jadi artis kayak gini-gini lah gua nih gua mah ya gajinya kecil cape banget di pabrik ya Allah lu mah kagak menyukuri tapi kan maksud gua kan gua kan butuh support gitu gua butuh dikuatin gitu sama temen-temen gua atau nggak sama pecer gua atau nggak sama keluarga gua gitu ya tapi kadang-kadang tuh mereka tuh kayak ngeliat gua tuh malah kurang bilang malah kurang bersyukur padahal kan semua orang bisa sedih ya orang kaya bisa sedih orang miskin juga sedih kakek-kakek sedih nenek-nenek sedih anak TK sedih umur 3 tahun sedih semuanya bisa sedih gitu kan sedihnya beda-beda maksudnya jangan sampai nggak banding-bandingin gitu lah kan rumah saya jadi nggak kuat jadi yang bisa menguatkan gua cuma gua doang kan sedih kan kapan Arafah membeli rumah? waktu itu 1 tahun yang lalu iya tetap kapan itu kapan terakhir Arafah memegang HP 1 menit yang lalu karena aku nggak bisa hidup tanpa HP jadi HP itu kaya berguna banget buat aku gitu karena kalau nggak ada HP aku kayak nggak bisa hidup gitu kayak kehilangan salah satu anggota tubuh aku karena itu sepenting itu emang kalau handphone kapan Arafah ke kamar mandi? kapan? tadi barusan lanjut kenapa Arafah pacaran? kenapa ya? karena kadang aku nggak tau ya ini aku doang nggak tau kalian juga jadi semakin kita umurnya semakin tua semakin dikit temen kita nah karena semakin dikit temen kita jadi kita semakin kesepian kan nah dengan adanya pacar itu tuh bisa membuat sepi itu tuh ilang gitu aja kayak ada temen curhat ada temen yang bisa eh kegiatannya lah apa aja nih hari ini atau nggak cerita gitu minta saran atau nggak tadi aku abis kayak gini-gini menurut kamu gimana? gitu jadinya lucu kan? pacarannya makanya yang kayak yang positif yang bikin kita semangat kerja gitu jangan nyari pacar yang toksik gitu kita jadi males kerja jadi otak kita jadi bubar gitu pikiran kita bubar jangan kayak gitu kalau kayak gitu bilang aja sama pacarnya eh lu mau pacarannya buat seneng-seneng atau nggak? kalau buat seneng-seneng jangan nyakitin gitu kalau buat nyakitin ya ya jangan pacaran kasihan cewek tapi disakitin sama cowokku makanya kenapa Rafa memilih stand up comedy? sebenernya stand up itu bukan pilihan karena kenapa waktu itu kan lagi emang pengen latihan ngomong aja kan eh ketemu yang namanya stand up jadi yaudah jalan gitu aja terus sampai sekarang kok jadi pekerjaan ya jadi ya alhamdulillah banget ya karena stand up semua pintu rejaki jadi terbuka oh i love you stand up indonesia i love you i love you aku nggak tau lagi mau ngomong apa karena aku cinta banget sama stand up kenapa Arafah sukses? kenapa ya? aku nggak tau ya ini definisi sukses semua orang atau nggak definisi sukses menurut aku waktu aku SD gitu itu dari aku SD aku tuh udah mulai nyari uang gitu dari mulai jualan aku dulu waktu SD kayak jualan es nah pas SMP aku jualan pulsa pas SMA aku jualan pulsa juga kayak makanan cemilan-cemilan kayak lady-ladyan juga gitu-gitu jadi menurut aku definisi sukses menurut aku ya karena kita beda beda perjuangan gitu mungkin temen aku yang sekarang masih merintis gitu karena dia baru berjuang baru nyari uang dari umurnya dia 19 tahun gitu misalnya kalau aku nyari uang udah dari umur 8 tahun misalnya jadi kan waktu sukses aku kan emang lebih lama daripada dia kan jadi aku udah udah bersakit-sakit dulu nih nyari uang baru langsung sukses kalau dia kan berarti masih di tahap aku yang nyari SDI nya masih berjuang dulu aku nggak tau mereka bisa sukses kapan ya kan karena kesuksesan orang kan tidak bisa diprediksi dong jadi menurut aku kenapa aku sukses karena mungkin di umur aku yang ke-22 temen-temen aku atau nggak temen-temen dibandingin temen-temen aku yang di umur 22 aku lebih dulu gitu kerjanya jadi lebih jadi aku di umur 22 itu udah bisa sampai sekarang gitu guys menurut aku oke guys itu pertanyaannya udah semuanya aku jawab oh iya maaf ya kalau nggak lucu-lucu amat karena ini aku jawabnya sesuai dengan apa yang aku alami jadi kalau kalian sama dengan apa yang aku alami kalian bisa share juga tuh di komentar aku dan nanti bisa kita sharing bareng bener kan guys oh iya buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like comment and subscribe ya karena dengan kayak gitu aku akan mengikir konten-konten apalagi yang akan aku bikin oke jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye i love you semuanya dadah thank you for watching guys i love you i love you i love you i love you